Provinsi Sulai Selatan terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi, pulau terbesar keempat di Indonesia. Provinsi ini beribu kota di kota Makassar. Dikutip dari BPS, luas wilayah daratan Sulai Selatan adalah 46.717,48 km persegi atau 2,44% dari luas daratan Republik Indonesia. Sulai Selatan terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota. Jumlah penduduknya saat ini adalah sekitar 9 juta jiwa. Provinsi ini dihuni beragam suhu seperti Bugis, Toraja, Makassar, Mandar, Wotu, Luri, Konjo, Jawa, dan lain-lainnya. Di kalangan masyarakat Sulai Selatan, muncul wacana pemekaran provinsi itu. Setelah wacana pembentukan Provinsi Luwuraya, kini muncul wacana pembentukan Provinsi Bugis Timur atau Sulsel Timur. Jika Luwuraya dan Bugis Timur terbentuk, maka Sulai Selatan akan terbagi menjadi 3 wilayah. Kita akan memberi gambaran 3 wilayah itu dalam video ini. 1. Wacana Provinsi Luwuraya Luwuraya jika terbentuk akan memiliki luas 17.695,23 km persegi atau seluas Provinsi Sulawesi Barat. Luwuraya terdiri dari 3 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo. Karena syarat pendirian Provinsi adalah 5 kabupaten kota, maka perlu penambahan 1 kabupaten lagi. Rencananya Luwu Tengah akan dimekarkan dari Kabupaten Luwu. Ibu kota Provinsi Rencananya berada di kota Palopo. Luwu Raya adalah negeri yang dulu bernama Kerajaan Luwu. Di kerajaan Luwu ini dihuni oleh 12 suku asli, yaitu Tohugi atau Orang Bugis, Tohare, Tohala, Tohraja, Tohronkong, Tohpamona, Tohlimolang, Tohseko, Tohwotu, Tohpadoe, Tohbajo, dan Tohmenkoka. Setelah kemerdekaan dan kerajaan menjadi simbol budaya saja, Tohmenkoka atau suku Tolaki Mekongga kini tergabung dengan Sulawesi Tenggara dan Tohpamona tergabung di Sulawesi Tengah. Luwu Raya saat ini berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa atau 13% dari penduduk Sulawesi Selatan. 2. Wacana Provinsi Bugis Timur Bugis Timur jika terbentuk akan memiliki luas 11.300,79 km persegi atau seluas Provinsi Gorontalo. Bugis Timur direncanakan terdiri dari 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Bone, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenren Rapang, dan Kabupaten Sinjai. Namun, ke depan mungkin bertambah dengan wacana pemekaran Kabupaten Bone, menjadi Bone Selatan, Kota Watampone, dan Bone Barat. Sedangkan di Kabupaten Wajo, ada wacana pemekaran Wajo Utara. Ada 3 tempat yang digadang-gadangkan menjadi calon ibu kota provinsi baru ini, yaitu 1. Kota Watampone Kota ini adalah ibu kota Kabupaten Bone. Di kota ini ada pelabuhan bajoy untuk penyeberangan ke Sulawesi Tenggara. 2. Kota Sengkang Kota ini adalah ibu kota Kabupaten Wajo. Posisinya berada di tepi dano tempe, pas di tengah-tengah segitiga emas, Watampone, Watang Sopeng, Pangkajenek, Sidenren. 3. Pempanua Kecamatan Ajang Ale, Kabupaten Bone. Terletak di perbatasan Bone dan Wajo. Kecamatan ini berada di tengah-tengah di jantung Bugis Timur. Bugis Timur dihuni Tougi atau orang Bugis di seluruh wilayahnya dan orang Konjo di Singjai Barat. Dahulu kala di wilayah ini berdiri kerajaan-kerajaan seperti Wajo, Bone, Sidenreng, Sopeng, dan beberapa kerajaan kecil. Bugis Timur saat ini berpenduduk lebih dari 2 juta jiwa atau 22% dari penduduk Sulawesi Selatan. Sebagai catatan, ada yang menamakan wilayah ini Sulsel Timur. Tapi pada dasarnya Bugis Timur dan Sulsel Timur mengacu pada wilayah yang sama. Wacana Provinsi Bugis Timur, Wacana Provinsi Sulsel Timur. 3. Sulai Selatan Setelah Pemekaran Setelah Pemekaran, Sulai Selatan tinggal memiliki wilayah seluas 17.721,46 km persegi atau 38% dari luas semula. Penduduknya masih sangat besar yaitu di atas 5 juta atau 65% dari semula. Di dalam penduduk itu memiliki demografi, suku Makassar dan Konjo di Selatan, suku Bugis dan Bentong di Tengah, dan suku Toraja, Duri, Endrekang di Utara. Kabupaten yang tetap di Sulawesi Selatan adalah Pindrang, Baru, Endrekang, Tanah Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Maros, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Kota Parepare, dan Kota Makassar. Ibu kotanya tetap di Kota Makassar. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.